Nonton sampai habis ya guys video ini, karena video ini saya buat untuk memotivasi semua wanita bahwa wanita itu bisa cantik, bisa langsing dan juga bisa pehat, karena apa? Karena wanita dituntut untuk menjadi sempurna. Hai, kembali lagi ke channelnya Nufushul. Hari ini aku mau membahas soal program diet, penurunan berat badan, dan diet sehat tuh seperti apa sih baiknya. Jadi kalian harus ikutin dan nonton video ini sampai selesai ya guys. Salah satu program untuk membantu kita menurunkan berat badan adalah yang pertama itu adalah olahraga. Walaupun bukan olahraga dalam artian bisa 100% membantu pembakaran lemak ya, tapi ya itu salah satu yang membantu kita untuk menurunkan berat badan atau mengencangkan otot-otot kita. Jadi kayak hari ini nih, hari minggu ini memang rutinitas kita sekeluarga setiap pagi itu adalah bawa anjing jalan-jalan, bawa anjing lari, atau enggak kita bawa anak kita main sepeda. Dengan kita ikut lari atau jalan bersama anjing itu membuat kita tuh jadi seperti olahraga juga. Nah contohnya hari ini, outfit yang gue pake hari ini pun juga sederhana banget. Seperti baju ini adalah baju yang, baju punya anak buah yang gue pake, yang gue pinjem karena gue tadi bangun siangan jadi agak buru-buru, ambil bajunya juga sembarangan. Dan rok yang gue pake ini adalah rok untuk main tennis atau main golf gitu. Jadi apa aja bebas lah kalau outfit, yang penting kita semangat untuk ngejalanin olahraga. Itu yang pertama dalam program penurunan berabadan ya, olahraga itu adalah 20% dari program penurunan berabadan. Jadi itu bukan sesuatu hal yang paling-paling utama dalam proses penurunan berabadan. Karena itu tidak mungkin kita seandainya olahraga tapi kita tetap makan banyak, itu sama aja bohong, itu percuma. Jadi itu salah satunya adalah olahraga. Selain olahraga di pagi hari-hari minggu seperti ini adalah, dari segi psikologi kita juga sangat bagus untuk quality time bersama keluarga. Contohnya, kita bawa anak kita main sepeda, anak main sepeda kita ikutan lari, dapet quality time-nya, dapet juga olahraganya. Jadi anak kita sepeda kita lari, dapet juga sehatnya. Jadi itu salah satu contohnya ya guys. Jadi pada dasarnya itu aku tuh aslinya orangnya tuh badannya gede banget, gendut banget. Karena kan tinggiku itu 175 cm. Terus jamannya, jaman sekolah itu aku tuh beratnya bisa sampai 90 kg. Sekolah, kuliah, jadi itu waktu jaman-jaman masih muda gitu ya, beratnya 90 kg, hampir 100 juga pernah. Lalu menikah dan hamil. Nah hamil itu aku naik 30 kg. Dan itu benar-benar berat badanku 100 kg lebih saat itu kan. Jadi kebayangkan dengan berat 100 kg, dengan tinggi 175 cm, jadinya tuh seperti raksasa yang lagi jalan. Benar-benar besar banget. Karena emang basicnya badanku besar, keluarga juga badannya besar-besar semua. Jadi itu awal-awal sih sebelum tahu cara untuk menurunkan badan yang tepat itu adalah aku merasa diriku hopeless untuk bisa kurus kayak sekarang gini gitu ya. Jadi karena ngerasa badannya besar, kayaknya gak mungkin lah badan gendut banget bisa jadi kurus gitu. Itu suatu hal yang sangat tidak mungkin. Itu pikiran pertamaku. Tapi setelah aku coba cara diet yang tepat buat badan aku, buat diri aku sendiri gitu ya. Jadi aku merasa, aku coba dari awal dan waktu itu tuh turun sampai 22 kg. 22 kg dalam waktu 2 bulan aja. Jadi kebayang dong gimana cara penurunan berat badannya selama 2 bulan itu gitu. Jadi merasa happy banget bisa lumayan turun berat badan dan akhirnya aku lanjutin. Waktu itu turun banyak sampai 30 kg lebih itu hanya dalam waktu 3 bulan aja. Gak sampai 3 bulan sudah turun 30 kg gitu kan. Itu ada trik-tiknya. Lalu yang kedua itu adalah sebelum selain dengan olahraga, ingat ya olahraga itu hanya membantu kita 20% dalam proses penurunan berat badan gitu. Jadi olahraga itu adalah bukan suatu hal yang pasti bisa bikin kita kurus itu gak mungkin. Olahraga tapi makannya tuh yang bener-bener over banget itu suatu hal yang sangat tidak mungkin. Jadi selain olahraga, olahraganya apa kalian bisa follow Instagram aku. Atau kalian kalau gak mau follow juga gak apa-apa. Kalian DM aku itu pasti aku akan respon kalian. Aku akan bales kalian. Kalian bisa berinteraksi dengan aku. Kalian bisa tanya-tanya sama aku. Gimana sih cara menurunkan berat badan sampai 30 kg, 20 kg. Nanti di sana tuh di Instagram aku tuh kalau kalian, aku kan gak private Instagramnya. Jadi kalian bisa lihat kegiatan sehari-hariku, olahraga ku apa aja. Selain lari pagi bersama anak-anak, sama keluarga gitu. Aku juga ada latihan Muay Thai, boxing gitu. Itu yang paling penting sih karena Muay Thai boxing tuh ngebakar lemaknya sangat banyak ya. Selain Muay Thai boxing juga aku ada pagi-pagi itu fitness. Setelah mengantar anak sekolah, aku pergi ke fitness. Nah itu ada kalian bisa lihat kegiatan sehari-hari aku yang ada di Instagram. Mau tanya apa boleh, DM aja. Nanti kalau nanya aku senggang pasti aku bales. Yang kedua itu adalah makan. Kalau aku tipenya itu bukan orang yang bisa jaga makan ya. Karena aku tuh sekeluarga itu memang hobi makan gitu. Jadi diet atau menurunkan berat badan itu bukan dengan cara kita yang gak makan seharian gitu. Misalnya cuma makan sehari sekali dan makannya cuma sedikit itu bukan diet yang sesungguhnya gitu. Diet itu bukan cuma sekedar menurunkan mengurangi makanan. Bukan gitu ya. Kalau saya pribadi diet tetap makan kek. Bahkan saya pernah beli kek yang satu besar ukuran besar kek aku makan sendiri pun pernah gitu. Terus diet itu bukan yang gak boleh minum wine. Karena aku sendiri juga suka minum wine untuk mengantarkan tidur gitu kan. Sama suami juga minum wine di rumah berdua suami. Jadi itu bukan sesuatu hal yang tidak boleh ketika kita diet. Jadi saat kita sedang program penurunan berat badan, kita bukan tidak boleh makan kek. Bukan yang gak boleh minum wine. Bukan yang gak boleh makan yang kayak nasi padang gitu kan. Bukan, semua hal, semua makanan kita boleh makan. Dan ada satu-satu cara yang sudah aku dapetin gimana caranya aku bisa turun berat badan dari yang hampir 100 sampai sekarang berat badanku adalah 60 kilo. Dan itu ada di perjalananku di Instagram. Ingat ya guys, diet itu kita harus tetap enjoy. Diet itu bukan kita menyiksa diri kita sendiri dengan kita tidak melakukan hal apa yang kita suka gitu. Jadi diet itu kalau seandainya kita enjoy, hasilnya pun kita akan senang. Akan lebih terasa, oh iya karena sudah diet dengan happy, kita pun mendapatkan hasil yang sangat happy juga. Tapi kalau dietnya kita menyiksa, yang gak enjoy, hasil yang kita dapatkan pun juga kayak, Aduh ini gimana ya, gue udah kurus gak boleh sampai gemuk lagi. Dan itu kita punya ketakutan sendiri untuk balik lagi ke yang sebelumnya. Jadi diet itu bukan yang gak makan guys. Itu kalian harus ingat diet itu bukan yang tidak makan. Kalian harus temukan satu cara yang tepat untuk badan kalian. Gimana caranya kalian bisa diet tanpa menyiksa diri kalian sendiri dalam artian yang mental kalian jadi terganggu. Banyak loh orang diet itu sampai emosian yang ada. Jadi semua yang ada di sekitar dia itu kena marah. Karena menahan lapar, dia jadi marah-marah di sekitar dia gitu. Banyak loh yang seperti itu dan kalian bisa cari tahu sendiri. Jadi sebenarnya langsing itu sebenarnya bagus. Kurus itu, gendut itu bukan berarti jelek ya. Jadi langsing itu adalah sebenarnya bonus dari kita hidup sehat. Pada intinya manusia itu, apalagi perempuan ya, harus hidup sehat. Karena perempuan itu adalah yang paling banyak penyakit. Jadi kita memang harus benar-benar jaga diri kita supaya kita sehat. Dengan cara apa? Dengan cara berdiet. Diet yang mana? Diet yang sehat, diet yang enjoy. Gimana caranya? Nanti kalian boleh tanya-tanya ke saya langsung. Baik Instagram, DM. Boleh follow, boleh nge-DM. Terserah kalian. Nah, setelah itu saya akan membedah, akan buat video tentang mengenai seorang pacar atau suami atau lelaki. Bagaimana mereka cara memperlakukan istrinya, pacarnya atau wanitanya. Saya akan bedah di sana. Kenapa lelaki-lelaki itu suka dengan perempuan yang kurus gitu. Kalian harus tunggu video berikutnya. Karena ini akan menarik sekali untuk kita bedah. Jadi, sekian video yang saya buat. Saya akan segera buat video yang mengenai tentang obrolan yang tadi saya sebutkan. Thank you guys sudah ikutin. Jangan lupa di subscribe. Comment kalau ada yang mau komen atau bertanya-tanya. Dan jangan lupa di share setiap video-video aku ya guys. Bye. Ayo, sesama wanita kita harus saling memberi semangat. Supaya apa? Supaya kita sesama wanita dapat membantu untuk membuat wanita itu menjadi lebih hidup, lebih sehat, dan lebih cantik. Semangat! Selamat menikmati! Selamat menikmati!